Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Oke guys, jadi di video kali ini guys, aku mau kasih tau ke kalian ya guys ya Cara flash modul majis di HP non-root guys Dan cara ini guys, work di Android 5 sampai dengan Android terbaru, Android 13 ya guys ya Jadi tanpa berlama-lama lagi guys, langsung aja guys kita masuk ke tutorialnya Let's go! Guys, jadi disini langsung aja ya guys ya, kita ke tutorialnya guys Dan disini file yang kalian butuhkan ya guys ya, bahannya itu bisa kalian download aja linknya ada di deskripsi video ini guys untuk bahan ini Dan disini langsung aja guys, kita extract file zipnya ya guys ya Kita extract aja disini guys Nah, terus kalian buka aja folder hasil extractnya ya guys ya, yang ini guys Nah disini ya guys ya, ada 2 aplikasi guys, aplikasi Qt Dan aplikasi ini itu yang kita gunakan untuk flash modul majisnya ya guys ya Dan disini itu kenapa ada 2 ya guys ya Nah, jadi kalian itu guys, coba aja salah satunya guys Karena disini guys, untuk aplikasi Qt yang dari Zekpo ya guys ya Aku udah coba aplikasinya, ini nggak bisa di install di HP ku guys Nah, disini gue bakal tunjukin ya guys ya Dia itu bakalan nggak bisa guys, seperti ini Tapi buat kalian ya guys ya, kalian coba dulu aplikasi Qt yang ini guys ya di HP kalian, yang dari Zekpo Apakah bisa di install di HP kalian atau nggak guys Nah, kalau punya kalian itu sama seperti di HP ku ini ya guys ya Nah, kalian bisa lihat disini aplikasi tidak terpasang ya guys ya Tidak bisa guys, di HP ku itu gagal ya guys ya, untuk install aplikasinya Nah, kalau kalian gagal juga guys, kalian bisa coba aplikasi yang atas ini guys Aplikasi Qt APK Mod ya guys ya Nah, yang ini itu udah di mod guys Dan ini kalian coba aja install di HP kalian, apakah bisa ya guys ya, yang ini guys Jadi gitu ya guys ya Karena disini itu aku udah install aplikasinya guys Disini aku nggak install lagi ya guys ya, untuk aplikasinya Kalian install dulu guys, untuk aplikasinya Nah, jadi disini guys, untuk sementara itu ada dua ya guys ya Untuk modul majisnya, ada CPU cooler dan juga EPS booster guys Nah, yang CPU cooler ini, supaya HP kalian itu nggak cepat panas guys, untuk bermain game ya guys ya Yang EPS booster, supaya EPS HP kalian itu stabil saat bermain game Jadi begitu ya guys ya Nah, yang ketiga ini adalah file remove ya guys ya Jadi file ini itu untuk mengembalikan, atau menstabilkan kembali ya guys ya Atau untuk menghapus kedua modul yang ada di atas ini Jadi begitu guys Nah, jadi disini untuk modulnya ya guys ya Ini harus kalian pindahkan keluar ya guys ya Jangan disini guys, jadi nggak bisa ya guys ya Kalau dia tetap ada disini, dia itu nggak bisa kalian flash nanti guys Jadi kalian itu harus pindahkan dulu Kita tandai aja ya guys ya, ketiga modulnya seperti ini guys Dan disini kalian tahan lama aja modulnya Terus kita pilih aja salin atau potong Disini aku pilih aja salin ya guys ya Terus kalian masuk aja ke atas ini, terus ke memory perangkat Dan disini kita bikin aja folder baru ya guys ya Kalian klik aja icon tambah yang ada di atas ini guys Klik folder baru Nah, disini untuk new foldernya ini kita hapus dulu guys Nah, untuk nama foldernya kalian tulis aja seperti ini ya guys ya Nah, modulus Nah, seperti ini ya guys ya Nah, seperti ini guys, modulus Nah, kalau udah disini kita klik aja oke ya guys ya Terus kalian pastikan aja modulnya di dalam folder modulus ini guys Yang udah kita bikin Kalian klik aja icon bulat yang hijau ini ya guys ya Untuk paste modulnya guys Nah, kalau udah disini udah selesai ya guys ya Dan kita keluar aja ke homescreen hp kita guys Dan kita buka aplikasi ini ya guys ya Aplikasi cute yang udah kita install tadi guys Nah, disini gue cari dulu ya guys ya untuk aplikasinya Oke guys, jadi untuk aplikasinya yang ini ya guys ya Nah, yang ini guys Dan disini kita berikan perizinan dulu guys Untuk aplikasinya sebelum kita buka ya guys ya Kita berikan perizinan dulu guys Kita masuk aja ke info aplikasinya Dan disini kalian masuk aja ke perizinan aplikasinya guys Disini pastikan untuk penyimpanan sudah diizinkan ya guys ya Karena sebelumnya itu aku udah pakai Jadi disini udah tercentang seperti ini guys Nah, terus kita kembali ya guys ya Kita masuk ke perizinan lainnya Nah, ini kalian izinkan aja semuanya guys Seperti ini Kalau di HP Redmi itu klik aja terima ya guys ya Seperti ini guys Sampai dia itu tercentang warna hijau seperti itu guys Kalau di HP Redmi Nah, kalau udah disini kita kembali aja ke homescreen HP kita guys Selanjutnya disini kita langsung aja buka aplikasi cute-nya ya guys ya Oke guys, jadi untuk tampilan dari aplikasi cute-nya itu seperti ini ya guys ya Sama aja guys dengan aplikasi yang dari Zekpo Terus disini kalian langsung ketikan aja ya guys ya Di komennya seperti ini guys Nah, disini gue paste aja, gue tempel ya guys ya Nah, sh spasi ya guys ya Strip, sd card, strip, module, strip Nah, terus disini kita isikan modul majisnya guys Nah, disini untuk modul yang pertama itu Namanya itu seperti ini guys Kalian ketikan aja cpu underscore cooler ya guys ya Nah, c-nya itu urut besar guys Nah, seperti ini Cooler.sh Nah, seperti ini guys Kalau udah disini kalian klik aja centang yang warna biru ini guys Nah, disini kita tunggu aja prosesnya sampai selesai ya guys ya Untuk flash modulnya guys Nah, disini kita tunggu ya guys ya Nah, disini kita tunggu aja prosesnya sampai selesai guys Oke guys, jadi disini itu udah selesai ya guys ya Selanjutnya kita masukkan modul yang keduanya guys Oke guys, jadi disini langsung aja kita ketikan lagi ya guys ya Nah, kita paste dulu stringnya ya guys ya Nah, atau komennya guys Dan disini guys, kalian langsung ketikan aja EPS, huruf besar semua ya guys ya EPS underscore booster B-nya huruf besar ya guys ya Nah, seperti ini guys Booster.sh Nah, seperti ini Kalau udah kita klik lagi centang biru ini ya guys ya Nah, disini kita tunggu aja prosesnya sampai selesai lagi guys Oke guys, jadi disini untuk flash modulnya udah selesai ya guys ya Ada modul EPS booster dan juga modul CPU cooler-nya Jadi udah kita flash semua Nah, kalau udah kalian selesai flash modulnya guys Disini kalian itu langsung aja restart HP kalian ya guys ya Jadi nyalakan ulang guys Setelah kalian itu flash modulnya Kalau udah kalian nyalakan ulang, udah selesai guys Jadi gitu ya guys ya cara untuk menggunakannya Selanjutnya disini gue bakal kasih tau ke kalian ya guys ya Cara untuk menghapus modulnya ya guys ya Modul CPU cooler dan juga EPS booster-nya guys Kalau kalian itu mau hapus modulnya Jadi caranya itu seperti ini ya guys ya Nah, disini kalian langsung aja ketikan lagi seperti ini ya guys ya Nah, seperti ini guys Terus disini kalian tulis aja seperti ini Remover Nah, seperti ini ya guys ya R-nya itu huruf besar guys .sh Nah, jadi gini guys Langsung aja kalian klik lagi centang ya guys ya Nah, seperti ini Jadi ini itu modul untuk menghapus modul majis yang tadi ya guys ya Modul CPU cooler dan juga EPS booster-nya guys Kalau udah selesai nanti kalian restart lagi ya guys ya Nyalakan ulang lagi HP kalian guys Jadi gitu ya guys ya cara untuk menghapus modulnya Oke guys, jadi disini udah selesai ya guys ya Untuk menghapus modulnya Jadi disini udah selesai Kalau udah selesai disini kalian itu langsung aja Nyalakan ulang lagi HP kalian ya guys ya Kalau udah kalian nyalakan ulang Modulnya itu udah terhapus guys Jadi begitu ya guys ya caranya guys Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba ya guys ya Aplikasi Qt dan juga modul majis ini ya guys ya Disini itu ada dua modul ya guys ya CPU cooler dan EPS booster Dan yang terakhir ini adalah modul untuk menghapus Meremove ya guys ya Modul CPU cooler dan EPS booster-nya Jadi kalian itu bisa download aja Linknya ada di deskripsi video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys, see you Bye